Assalamualaikum, selamat pagi Alhamdulillahirrohbillahalamin safely landed di LA dan kita langsung ke daerah Vermont yang first destination adalah KBRI Indonesia Islamic Center yang ada di LA Mamaya wake up, wake up sleepyhead kita lihat baru pada selesai-selat jumat tapi udah pada selesai yuk masuk yuk pengen tahu tentang Islamic community yang ada di LA seperti apa dan ini orang-orang Indonesia semua disini Assalamualaikum apa kabar, apa tahan mau balik tapi yang seharusnya mau ke dalam? boleh, mau lihat yuk kita lihat-lihat yuk Assalamualaikum halo 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 Chacha baik Alhamdulillah Chacha mau makan dulu? iya iya boleh boleh wah ada bakwan Masya Allah ada apa nih ini ada bawang goreng ada bakso aduh Masya Allah harusnya kita yang bawain dari Jakarta ya enggak disini banyak aduh benar ada jengkong masa sih ada jengkong ya Allah ini ih ada terong ya Allah enak banget ini mendoan ya? bukan ini bukan eh ini pisang wall eh pisang wallnya kok keren itu yang udah kempes oh ini yang ini rendang ini apa nih? guleng karyo ayam ini kerupu ya kalau ke KBR itu kayak pulang ke rumah ya baru pergi udah pulang lagi belum ngapain-ngapain berasa di Indonesia makan yuk, makan yuk Bismillahirrohmanirrohim enak banget tuh ayam paha ini ada terong terong balado Masya Allah kerupuk makan dulu abis dari sini kita jalan-jalan lagi sekarang kita ada di Islamic Center of Southern California Masya Allah punya kesempatan buat datang kesini pengen tau ada kegiatan apa aja sih di dalam Islamic Center disini kayak gimana ya yuk liat ke dalam disini aku ditemani oleh Kak Najem Nazim Nazim or Najem Nazim Nazim Sister Nash Sister Nash disini jadi Sister Nash ini salah satu volunteer di Islamic Center yang ada di LA dan setiap hari Kamis jam 6.30 jam 6.30 disini ada kelas convert ada kelas convert special convert di belakang itu ada apa sih tuh? yang ini untuk kemah laki-laki oh itu masjid buat laki-laki yang belakang sini oh yang perempuannya disini tuh terus ada ruang meetingnya Masya Allah seneng banget loh bisa kesini Masya Allah ini bisa buat sholat perempuan terus abis itu bisa jadi tempat meeting juga ini hari ini kan kita hari Jumat disini ya dan di depan kita itu pokoknya ada seseorang lah yang lagi nunggu oh itu yang homeless ya yang pakai bahasa Inggris oh iya gak boleh pakai bahasa Inggris gak punya rumah dia lagi nunggu apa uang ya uang bantuan bantuan itulah yang nah itu tapi dia muslim atau belum? oh dia muslim ya terus abis itu memang tiap hari Jumat itu bisa kan kita tiap Jumat itu kan hari yang baik ya buat muslim gitu untuk melakukan ibadah-ibadah sebenarnya semua hari itu baik tapi memang kita buat orang muslim itu ada hari spesial lah dimana di hari Jumat itu memang ada hal-hal yang kalau kita lakukan ibadah yang kita lakukan insya Allah berkahnya lebih besar lagi nah karena itu jadi banyak yang gak punya rumah datang kesini untuk menerima sakat bantuan disitu kita kan aja inget gak dulu pas Donald Trump pernah dan muslim kenapa? muslim ban itu apa? kata muslim kata muslim amerika ya Donald Trump menerima sakat muslim ban untuk 6 negara 6-7 negara Yemen Sudan Iraq dan Libya Iraq Libya ada beberapa negara lain jadi kita protes muslim ban kita ada protes kita ada protes minggu lalu disini untuk protes muslim ban tersebut karena pas kongres waktu itu kan yang ampe kalau gak salah Gigi Hadid juga turun ke jalan kan tuh ini dia nah sekarang kita udah di dalemnya nih terus aku baru tau Masya Allah sis ini ada ini ya program disini ya Islamic Center lihat deh ini program hari Jumat jadi program hari Jumat itu ada sholat Jumat dan dakwah tapi sholat Jumatnya di dalam gereja nih lihat ada di First United Methodist Church Pasadena yang kedua ada di church di Santa Monica jadi memang disini kerjasama begitulah kehidupan saling bertoleransi antar umat beragama gitu jadi boleh dakwah dan sholat Jumat ya di gereja mungkin kalau gereja juga butuh ada apa-apa kita juga bisa bantu dan disini aku punya teman baru hello assalamualaikum warahmatullahi walaikumsalam would you please say your name my name is Sabrina Sabrina and then she just convert to Muslim yeah two years ago two years ago masha Allah alhamdulillah and then may I know how do you like first how do you how do you how do you learn Islam at first at the first time my process of learning was just I would listen in my car while I was driving to work to podcast by Numan Ali Khan or like other scholars in America like Omar Saliman some of them just like basic answers about Islam and then I started going to mosque and they offered classes that teach about Arabic and I met some friends that were Muslim and got involved in the community and slowly started to learn alhamdulillah alhamdulillah how do you feel about Muslim alhamdulillah I feel like Allah guided me I was lost and now I feel like I know what direction I'm going and okay I would like to know about the programs that Islamic Center has in LA would you please tell me what's that we have like a board over here with all of our classes that we do so we just started an Arabic class for the community so they're going to teach the alphabet so people that don't know any Arabic and common words and phrases so you can communicate with people and then there's a new class for converts it's called Introduction to Islam by our religious director so every Thursday night they come and he teaches the wudu and the prayer what the convert class do how do they teach Islam to non-Muslim that's a good question they just do the like the basic rituals people don't know how to do like performing the prayer and like there's five daily prayers for example and when to do them and then like how the Quran the difference between Quran and Hadith and they talk about the role of the prophet so that's things like that alright then and what's this so right now in the US a travel ban just got passed it's very controversial because it's targeting Muslim countries so part of being in an Islamic environment and community is we come together and we talk about these issues anytime there's a ban or there's something in any diverse group it's a job as a Muslim to come together and talk about these issues and what our role is as Muslims Masya Allah yang kita tahu kan Amerika itu open-minded nih nah disinilah salah satu bentuk open-mindednya itu seperti apa yang seharusnya bisa kita jalankan juga di Indonesia bahwa orang Amerika aja mereka sedang berbondong-bondong untuk mempelajari tentang Islam pengen tahu apa sih ada apa sih gitu dan tadi udah dikasih tahu bahwa dulu susah sekali cari masjid sekarang setiap 5 atau 10 kilometer Insya Allah ada masjid Masya Allah thank you very much you're welcome Assalamualaikum ini ditulisnya in the name of God gak boleh pakai nama Allah kenapa? karena nanti kan ditaruh di bawah tanah orang langkah-langkah keinjak mereka nama Hollywood di Hollywood di Hollywood sign lihat kan kalau apa Hollywood sign di Hollywood nama Muhammad Ali kan gak ada di bawah Muhammad Ali di tembok tapi artis yang lain kan di jalanan dibawah ninjak-ninjak Muhammad Ali gak mau kalau mau nama saya ditaruh dibilang taruh di atas akhirnya taruhnya di atas tembok jadi gak di bawah seluruh artis Amerika di bawah kecuali Muhammad Ali di atas oh Masya Allah karena ada namanya Muhammad gak boleh oh karena ada namanya Muhammad kecuali gak ada nama Muhammad mungkin gak apa-apa gitu ya Masya Allah apa segitunya dijaga ya dijaga kita kalau di Indonesia kayaknya biasa-biasa aja malah gak sepeduli gitu ya berikan Bismillahirrahmanirrahim ini namanya tulis ini Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah mereka disini segitu memperhatikannya ya kalau ada tulisan nama Allah yaudah in the name of God aja udah karena gak boleh kalau di kertas di apa kan takutnya jatoh masuk ke tong sampah keinjek-injek kita kayaknya di Jakarta nulis-nulis aja kerja ya gitu ternyata memang harus dipikirkan segitunya sebenernya gitu kalau kita bener-bener cinta sebegitu kita cintanya sama Tuhan tunjukin dong bukti konkretnya apa cintanya gitu Masya Allah wafat thank you very much muhammad thank you very much nice meeting you guys bye ya thank you Masya Allah wafat dapet banyak temen disini seneng tapi ini tempat jenasa sini aku mau kasih tau ini tempat jenasa jadi kalau ada orang muslim di LA meninggal terus abis itu yang urus islamic center kalau dia diminta dari islamic center disini disini jadi masuk dari sini keluar juga dari sini terus abis itu baru dibawa ke ke tempat kekuburan ini ada orang yang gak punya ini ya gak punya banyak banget loh disini sekarang homeless ya summer kenapa emang kalau summer kalau di New York kan lebih panas lebih humid Los Angeles masih gak gak begitu jadi mereka pindah maksudnya kebanyakan gitu kalau musim dingin juga mereka bisa ngekl tapi kan jauh dari New Yorkers dini mereka kayak hitchhiking oh gitu bisa aja ya iya sekarang kita mau on the way iya aku tadi ada kota disitu ada bendera kita ada sekolahnya disini ada ruang dibelakangnya sekolahnya itu sekolah apa sih SD SMP kalau SMA itu itu ada di ini ada di Pasadena SD SMP SMA itu kita pengen cabang ada branch ada branchnya nama sekolahnya New Horizons School itu ada di Santa Monica LA dan Arufan jadi itu sekolah normal sekolah biasa aja akreditasinya bagus akreditasinya tapi dia muslim muslim sentuhan islam kalau di di Jakarta mungkin kayak Al Azhar Alizar terus apalagi itu Al Jabar yang sekolah gitu New Horizons School ini namanya nih ini tempat parkir sekolahnya kalau during Ramadan ini semua kita bikin meja karena kita surfing free iftar meja semua disini semua disini tempat drop makanannya jadi kita catering ke restoran disini drop makanannya bagi-bagi disini ada tempat anak main basket oh ini sekolahnya ya tapi ini sekolah berbayar kan bukan sekolah gratis kan yang tadi enggak dong bayar yang tadi di sebelah sana oh jenazahnya itu ya di balik building ini tempat jenazah sama ruang pemandian jadi ruang pemandian tapi kalau mau dikubur di L.A. bisa? bisa dong di mana sih kalau dikubur di L.A. kalau Islamic Center hanya kerjanya dengan Rose Hill Rose Hill itu terbesar di Amerika jadi dulu ada salah satu dokter yang beli satu lot dia beli satu corner terus dia sedekahkan ke Islamic Center jadi Islamic Center jual dengan harga murah gitu oh buat kuburannya itu? kuburannya kalau kuburan di ini dulu tadi balik ke apa tuh namanya sekolah sekolahnya bangun siapa? bangun bye security-nya bye-bye-bye apa? masjidnya yang bangun lima orang tadi itu oh lima orang tadi itu ini 4 parkir kita juga tuh yang pintunya kebuka itu tempat parkir kita juga oh jadi yang bangun masjidnya ini apa sekolahnya ini dulu founder foundernya itu sama sama yang semua muakafin tanah buat kuburan itu jadi the founder Islamic Center ini dari tahun 1930 yang mereka tuh datang kemari itu student student dari Egypt dokter dokter Hatuk abang dan adik Hasan Hatuk sama sama Mahir Hatuk terus dokter Alfie terus ada beberapa dokter lagi saya lupa namanya tapi yang paling aktif itu dokter Mahir dan dokter Alfie beliau masih hidup atau udah meninggal? semua udah meninggal dokter Alfie meninggal tahun lalu ramadhan tahun lalu bulan bulan Juni tanggal 10 kalau gak salah itu yang praingin oh pas berarti pas tahun lalu ya terus mereka inilah dokter ini dulu datang dari Egypt jadi ada pergerakan ada suatu pergerakan disana yang mereka itu kurang welcome terus mereka kemari prominent pintar-pintar betul ya mereka dapet-apet siswa tamatan dari UCLA dokter ahli oh dari UCLA dokter Hatuk itu dokter jantung abangnya juga dokter jantung dokter Hasan dokter jantung dokter Alfie itu salah satu penemu founder salah satu obat untuk bukan cure tapi make down AIDS jadi memang benar-benar finansialnya sangat bagus sehingga dia lah yang sponsor ini masya Allah karena emang sebenarnya kita tuh di muslim tuh di islam tuh harusnya sebisa mungkin kita mencari rezeki sebanyak-banyaknya karena untuk digunakan untuk dakwah untuk umat untuk ini karena kan sebenarnya Allah mencintai orang yang kaya tapi menggunakan kekayaan dengan cara yang baik gitu ya dan Nabi Muhammad juga bilang kan Islam gak boleh miskin benar benar Islam tuh gak boleh miskin makanya semua tentang zakat sedekah itu ada itung-itungannya kita gak mungkin bisa zakat dan sedekah kalau kita gak punya uang makanya itu salah satu bukti bahwa di islam itu memang dalam tanda kutip ya diwajibkan untuk bekerja untuk menghasilkan uang karena kalau miskin itu dekat dengan kejahatan kan orang kalau udah kepepet anak butuh sekolah butuh makan kan mau gak mau jadi mencuri dan segala macem makanya gak boleh miskin gimana caranya sholat malam biar dijamin ikhtiar ikhtiarnya ya usaha dan bekerja tapi gak boleh sombong makanya harus sujud kepalanya taruh di sajadah setiap malam jadi sehebat-hebatnya kita kita adalah kecil akan balik lagi masuk lagi ke dalam tanah harus ingat itu jadi nanti insya Allah jalannya dikasih sama Allah Amin di nerima mah tapi insya Allah dalam waktu dekat mau diperbesar ke atas dari dokter-dokter ini mereka volunteer jadi mereka bukan hanya menyumbang uang tapi komited waktu dan pikiran dibukalah kelas ngaji asal-masalnya itu seperti yang tadi dibilang sama siapa namanya? Wafa, Syabrina bukan Syabrina satu lagi Wafa yang director, dia itu director apa Wafa? Wafa itu bagian zakat, jadi kalau dia setiap hari Jumat itu kalau ada yang susah kemalangan apapun bentuknya dia determine kira-kira bisa dibantu gak umat ini gitu Syabrina yang Wafa Aduh aku sorry, aku tuh kalau nama tuh short memory loh sebangetnya Wafa ini tadi kan dibilang sama aku tadi ya dibilang it's not about the building the important thing is not about the building makanya kita kalau di Indonesia kita mau bangun negara kita ya kita mau bangun Islam yang baik di negara kita jangan cuman punya uang sumbang kalau misalnya kayak gitu sih gak apa-apa ya baik juga tapi lebih baik lagi kalau kita sedekah pikiran, sedekah waktu karena seperti yang tadi dilakukan oleh sesef yang membangun sekolah? Hatut dan Alfie Hatut dan Alfie jadi kan itu mereka kan para dokter ini juga mereka tuh sedekah waktu dan sedekah pikiran gimana caranya untuk mengembangkan ini gitu terus abis itu jadi awal turun tangan langsung karena mereka melahirkan, mereka married, melahirkan anak disini anak-anaknya kan tentu mau kemana nih anak istran ini harus punya sarana, harus punya wadah bikinlah mereka dari pengajian kecil untuk anak-anaknya sehingga mereka sama mereka itu loh penguntiran ngaji dari situlah mereka hiring akhirnya berdirilah kursus mengaji dari pengurus mengaji mereka bikinlah TK pertama-tama penitipan anak playground, play child akhirnya bikinlah TK akhirnya bikinlah SD, akhirnya dibikinlah SMP akhirnya dia beli lagi tempat-tempat lain sehingga dokter Alfie tuh punya sekolah sendiri di Pasadena yang sampai SMA dia punya building sendiri semua sendiri dia bangun di Pasadena punya dia sendiri yang dia sewakan secara profesional uang sewanya itu 2 dolar setahun dia charge 2 dolar setahun jadi maksudnya dia sebenarnya dia tidak bilang dia komite tempatnya tapi dia sewa cuma dengan 2 dolar gitu loh jadi dia punya building itu sendiri juga 2 dolar setahun sehari berapa itu, coba dihitung aja sendiri 2 dolar itu kan sekitar 26 ribu ya 30 ribu lah 30 ribu lah misalkan 30 ribu satu tahun nanti saya bawa ke sana dibagi aja 360 hari Masya Allah jadi waktu sewa itu memang untuk menyewa karena sekolah itu sekolah itu independen maksudnya building punya dia tapi dia charge ke sekolah itu 2 dolar walaupun dia juga foundernya cuma dalam bentuk begitulah saya juga gak tau jadi biar ada akatnya istilahnya tuh ini nyewa kok nyewa akatnya tuh biar nyewa gitu padahal sih ya memang it's all about akat sih kalo di islam tuh akat it matters apa akat itu matters yes ini ada akatnya terus dulu dulu ya waktu masih dokter dokter hatut hidup dokter maher hatut dan dokter nasar hatut itu kalo ada kejadian apapun di Amerika bukan hanya di Los Angeles di Amerika sampe yang terakhir tuh kejadian 9-11 itu CNN ataupun David ada akatnya itu langsung yang di interview dokter hatut maher hatut karena dia tuh prominent islam pemuka islam terus tuh apa yang beliau sampaikan waktu itu pas nanti dari sudut pandang dia jadi dia memberikan fatwa atau memberikan pandangannya dia dari sudut pandang dia apa bagaimana apapun ini rumah-rumah ya rumah-rumah orang-orang sini ya iya ini sini ya tapi kan ini kan daerah prime juga ya ini udah masuk dokter ini merekomah yang lama daerahnya sedikit lagi udah Beverly Hills sedikit lagi udah Beverly Hills tapi bener gak sih kalo tinggal disini maksudnya tinggal di Amerika tuh rasisnya gimana? kalo aku bilang aku ngerasin mungkin karena aku pake hijab ya aku ngurut aku malah mereka gak smek oh gitu ya iya aku banyak dapet the more benefit aku dapet kalo buka pintu jalan dibukain oh kalo ngantri dikasih duluan masa? i don't know Allah mungkin Alhamdulillah Allah Rabbana Al Musta'an Allah ngelindungin saya barangkali ya Alhamdulillah saya gak pernah ngalamin hal yang aneh aneh-aneh misalkan kayak hijabnya di jambak gitu dibuka iya aneh-aneh atau aneh gak pernah ya enggak ya sama sekali everywhere you go even aku pergi ke Home Depot itu di Indonesia itu kayak jual bahan bangunan jual semen, kayu baik sekali tempat-tempat yang ruff gitu enggak enggak ya enggak pernah aku i mean it's depend on yourself how you put yourself into into community into masyarakat ya gitu aku gak pernah aku malah bersyukur makanya salah kalo yang Numan Alikan itu bilang tadi aku juga suka banget pas dia bilang kayak gini if you wear hijab show that you are a kind people gitu tunjukin kalo kamu tuh baik jadi orang tuh tertarik ada apa sih dibalik hijab kamu tuh apa sih yang kamu lakuin betul betul jadi jangan kamu dengan berhijab kamu jadi galak tapi berhijab itu justru jadi lebih sering kasih makan orang betul betul jadi lebih sering nolongin orang jadi harus kayak gitu justru lebih smile jangan at least use sadaka semua jangan give a like suspicious nah bagi yang gak suka senyum tuh siapa tuh yang senyumnya mahal ayo dijual berapa bener ayo dijual berapa senyumnya kasih gratis dong jangan suspicious apa orang kayak bawaannya kasih belakang tete aja gitu apalagi sama suami ya jadi curhat apalagi sama suami belajar senyum aku sekarang lagi ada di supermarket namanya How Foods Market ini khusus market-market orang yang sangat concern dengan kesehatan karena semua yang dijual ini dan ini marketnya gede banget loh gede banget disini tapi semua yang dijual disini adalah gluten free no artificial terus pokoknya semuanya tuh yang free 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 dari chemical dan segala macem kalo biasanya kita di Indonesia kan dikasih ya tempatnya khusus tapi marketnya itu tetap ngejual yang ada glutennya juga tapi yang gluten free dikasih tau nah kalo disini semuanya yang kita ambil insya Allah udah pasti gluten free jadi kita kalo ngambil gak usah liat-liat udah insya Allah gluten free semua ya ya gitu non GMO non GMO genetical ini material genetical yang sangat bad untuk kesehatan pak non GMO non GMO terus ada almond butter ini organic ini semuanya organic sampai ke produk apa? sampai ke paper towelnya tuh yang recycled oh iya unbleached jadi gak diwarnain makanya warnanya coklat pokoknya yang 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 sehat-sehat semua disini yang sehat dan environmental friendly iya yang mudah hancur paper towelnya ini ada ini dong wipes eh issue wipes ya iya iya ini kan soalnya kalo tisu masah itu katanya bisa apa sih ee mengurangi kesehatan laut apa sih kesehatan laut maksudnya tuh bikin jadi laut gak environmental gak good iya gak bisa melebur sama environment gak bisa melebur dengan air gitu kalo yang ini insya Allah bisa ya iya ini kayak ini misalnya nih diaper di approve tuh usd approve biogrepsi jadi tidak ngandung kayak putih ya putih gitu ya tapi ini kalo aku beli sekarang di jakarta mau beli di bank hahaha hahaha aduh kali tempatnya ya hari ini hari ini ya Allah contohnya gila lah aku cuma lima hari disini sekarang liat toko ini mau beli di sini karena gak mungkin kesini lagi ya tapi balik lagi jadi yang bikinnya don't do steak and step don't do steak and step ini nih kesukaan aku nih nih pembersih-pembersih tapi ini gak mungkin dibawa ke Jakarta berat banget ini eco scale eco friendly ini buat deterjen yaa aduh ini kan usd organic ini barangnya organic eco scale HE oh aku ngerti kalo misalkan deterjen itu kan biasanya suka merusak tanah aku pernah baca soalnya tanah yang terlalu sering kayak kena deterjen gitu jadi gak subur lagi iya nah mungkin kalo kita pakenya deterjen ini jadi tanahnya gak gak serusak itu ini keterangan ini oh ini keterangan ini tiap tipe eco scale semacam-macam tuh lah ini household cleaning ya untuk household cleaning terima kasih terima kasih hee menerima kasih sub indo by broth3rmax